Oke, selamat siang ya, ini orderan Pak Cakra di Cikarang Jadi, Pak Cakra ini beli lampu LED untuk High Beam Untuk lampu jauhnya Innova Reborn ya Saya rekomenkan tipe AutoMax High Power ya 5500 Kelvin, 7350 Lumen Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru ya Merek AutoMax High Power Tipe tertinggi dari AutoMax Harganya murah Rp 880.000 Rp 880.000, garansi 6 bulan, rusak tukar baru Pemasangan tinggal colok ya Tidak perlu ada yang dipotong, tidak perlu ada yang dioprak-oprak Dan dia sangat full adjustable ya Jadi, di sini dikasih kunci L ya Dikasih kunci L, jadi kunci L ini untuk apa? Kunci L ini untuk nyetel ya, di sini ada kuncinya Ini bisa dikendorin Nah, bisa dikendorin, ini bisa diputar ya Kita kendorin dulu, diputar Ya, tapi kalau sudah oke, tidak usah mendingan ya Tuh, tidak usah diutak-atik Jadi, mendingan saya saja yang diutak-atik Bapak tinggal pasang gitu ya Tapi, namanya orang kan ada yang mau eksperimen ya silahkan Cuma, kalau lebih baik, mendingan tidak usah ya Kalau tidak paham apa segala macam, mendingan tidak usah Tapi, kalau mau eksperimen boleh silahkan Yang penting adalah bisa ngebalikin lagi ke standarnya ya Jangan sampai nanti sudah dioprak malah kacau Ya, jadi ini kunci L saya simpan di sini Nah, ini dia kakinya 3 Kenapa saya set seperti ini, dia di atas jam 12 ada tujuannya Tapi, kalau nanti tidak 90 derajat vertikal ya Nanti sudah pasang di foto, nah Bapak boleh adjust Ini kendorin ya, diputar Gitu ya Tapi, kalau merasa sudah oke, tidak usah Jangan diutak-atik ya Jadi, ini kita akan tes nyala dulu Ini bolam 25W Ya, 2500 lux maksimum Pemasangan jangan lupa Ini tinggal colok seperti bolam originalnya Nanti colokkan soket Innova-nya begini Tes nyala Kalau tidak nyala, dibalik Supaya, kalau mau cepat Supaya salah, tidak salah pasang Anda lihat di sini Di sini ada logo negatif Di sini ada logo positif Soket di mobil, lihat Kalau yang negatif, kabelnya pasti hitam Atau gelap Yang positif, kabelnya biasanya merah atau terang Jadi, colokkan yang merah ini Yang terang ini ke positif Plak, pasti nyala Itu ya Kalau tidak nyala, dibalik intinya Seperti itu ya Karena, kalau dia dibalik, tidak bakal nyala Tapi, tidak juga merusak Tidak juga bikin rusak Jadi, aman-aman saja Terang sekali 5500 Kelvin 25W Ini adalah barang yang mau dikirim Jadi, kalau Anda mau lihat review lengkapnya Silakan cek di YouTube-youtube saya sebelumnya Pemasangan tinggal colok Ada segelnya Ada garansinya Di sini adalah nomor serinya 29 Mustinya yang di sebelah 30 Kalau tidak 28 Jadi, satu set pasangan ini Ada garansi 6 bulan Ini sudah saya setel Menurut saya sudah oke Cuma, nanti kalau pas pemasangan Bapak kurang Ya, Bapak bisa setel Bisa diputar Consielnya dikasih Nah, ini juga sudah oke Jadi, ini barang adalah original Automex Bukan barang KW Bukan barang tembakan Bukan barang AAAA Grade Plus Bukan barang KW Super KW KW apalah Grade A, Grade B Sering banyak istilah Nah, ini ada logo Automex-nya Jadi, ini barang Original Ada garansi resmi Harganya sesuai dengan price list Anda perlu khawatir Jika harganya di bawah Price list ya Karena saya menjual ini Bergaransi Bukan garansinya bodong Banyak di online Jual garansi Lama-lama tertulis Tapi bodong Giliran nanti mau komplain Orangnya sudah tidak menghilang Sudah tidak ada Menghilang Dibilang Wah, saya sudah tidak jualan itu Itu banyak kasus seperti itu Ya, saya banyak dapat laporan Seperti itu Ya, jual online Murah barangnya Tapi, giliran mau klaim Orangnya menghilang Tidak dibalas Kalau saya Saya juragan lampu Sudah 14 tahun Anda silakan datang ke workshop saya Juragan lampu Jelang berselat 17 Blok M Nomor 5 Grogol Jakarta Barat Itu ya 5500 Kelvin Jadi kita menjual barang Bukan menjual barang abal-abal Bukan menjual barang KW Ya, ini adalah Barang original Automate Harganya menurut Price list Silakan Yang belum Order Mau order Masih ragu Masih lihat review Ya, silakan Tunggu gaji Turun Tunggu izin istri Nanti istri juga Kalau jalan malam Gelap Kalau gelap Membahayakan Jadi, kalau istri Tidak izin Keterlaluan Untuk beli lampu led Gitu ya Ini bukannya untuk fashion Lampu led ini Jadi, lampu led ini Untuk keselamatan Pas pada saat jalan malam Tentu selamatnya Jadi, supaya Terang Bukannya buat Gaya-gayaan Kalau beli velg mobil Iya, gaya-gayaan Kalau coating Gaya-gayaan Karena tidak ada unsur safety-nya Tapi, kalau Anda beli lampu Adalah unsur safety Jadi, jangan ditunda lagi Karena Mata tiap orang itu Berbeda-beda Kaca film depan Tiap orang itu Beda-beda Seperti mata saya Sudah silinder Sudah minus Butuh lampu yang terang Buat jalan malam Oke Terima kasih Silahkan WhatsApp Buat yang mau tanya-tanya 08982693838 Terima kasih juga Untuk Pak Cakra Yang sudah order Akan segera kita kirimkan Ada garansi 6 bulan Jangan lupa Pemasangan tinggal PNP Kalau tidak mengerti Silahkan WhatsApp Terima kasih Oke Selamat siang Ini di order Melalui Bukalapak Bohlamnya adalah Pro 7 P730 P730 Saya sudah berulang kali Mereview Sebelum dikirim P730 Karena ini Bohlam best seller Tipe Model P730 ini Dari Pro 7 Adalah best seller Jadi Bohlam Yang Model yang paling laku Karena harganya Rentang harganya Satu jutaan Satu jutaan Satu juta lah Satu juta Satu juta Satu delapan puluh Untuk tipe H4 Atau 980 Untuk Tipe single dim Seperti H11 H7 Itu 980 Jadi harganya Masih Satu juta Lah Ya Jadi Makanya Kenapa Saya bilang Best seller Terus Juga Kualitasnya Di atas Rata-rata Terangnya Di atas Rata-rata Bohlam Yang ada Di pasaran Rilnya Adalah 26 Watt 2.500 Sampai 2.600 Lux 26 Watt 2.500 Sampai 2.600 Lux 5.500 Kelvin Kenapa 5.500 Jadi 5.500 Kelvin Ini adalah Warna Cahaya Jadi Warna Cahayanya Itu Masih Agak Kuning Watt Nya Adalah 30 Watt Tertulis Tapi Rilnya 26 Kalau Spek Dari Sini 30 Watt 5.500 10.200 Lumen 9 sampai 36 Volt Jadi Bisa Untuk Mobil Sedan Atau Mobil Truck Yang Memakai 24 Volt Keunggulannya Ultra High Performance Teknologi PCB Dari Cooper P730 Versi Paling Bawah Dari P730 Tapi Kualitasnya Di atas Rata-rata Bohlam Yang ada Di pasaran Harganya Murah Garansi Satu Tahun Kita Akan Unboxing Seperti Biasa Ada kartu Garansi Juga Kartu Garansinya Barangnya Seperti Ini Merknya Adalah Pro 7 Jadi Ini Barang Yang saya Jual Original 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 P7 Bukan Barang KW Atau Bukan Barang Super Grade AA KW Super Grade A Plus Segala Macem Banyak Istilah Di Online Ini Barang Original Barang Harganya Pasang Masang Masang Pasang Dulu Ring Pasang Dulu Ring Pasang Klip Pasang Karet Baru Pasang Bohlam Langkah Langkah Itu Harus Benar Jadi Jangan Sampai Kipas Kipas Angin Ini Di Dalam Karet Kipas Angin Ini Harus Di Luar Karet Ingat Kipas Angin Harus Di Luar Karet Kipas Angin Bukan Di Dalam Karet Tidak Perlu Takut Soal Masuk Air Atau Kena Air Rusak Tidak Masalah Nanti Kita Kedepannya Akan Melakukan Percobaan Saya Lagi Nyari Baskom Jadi Ini Kita Celupin Ke Air Jadi Anda Tidak Perlu Takut Kipas Rusak Masuk Air Karena Ada Banyak Orang Salah Pemasangan Kipas Di Dalam Karet Itu Yang Salah Kipas Di Dalam Karet Sama Anda Membunuh LED Overheat Kepanasan Jadi Rusak Kipas Ini Harus Di Luar Karet Dan Saya Yakin Untuk Mobil Tipe Apapun Karet Sepertinya Untuk Yang Anda Pasang P730 Karet Tidak Perlu Dihajar Tidak Perlu Dijebol Pokoknya PNP Saya Sudah Banyak Review Tentang Ini Anda Bisa Nonton Jadi Jangan Sampai Ada Orang Yang Whatsapp Minta Fotonya Minta Videonya Di Whatsapp Karena Di Youtube Banyak Sekali Saya Sudah Bahas Jadi Saya Rasa Jangan Minta Saya Di Whatsapp Foto Atau Videonya 5500 Kelvin Kenapa 5500 Warnanya Lebih Ke Ada Kuningnya Jadi Tidak Putih Pure Kalau putih Pure Terlalu Putih Nanti Hujan Tidak Kelihatan Makanya Kenapa 5500 Kelvin Warnanya Sama Seperti Proyektor Proyektor Asli Bawa Pabrik Nah Di Watt Watt Meternya Sebentar Ini Ternyata Power Supply Saya Keset Di 24 Di 24 Volt Kita Ini Untuk Mobil Sedan Jadi Kita Main Kita Bermain Di 12 Karena Yang Order Adalah Mobil Sedan Nah Ini 13 Ya 25,5 Jadi Sekitar 26 Watt Ada Yang Bertanya Juga High Low Bisa Nggak Dibikin Nyala Bareng Nggak Bisa Karena Ini High Low Nya Adalah Bergantian Nah Ini Low Ini High Ya Dia Berpindah Ya Berpindah Jadi Tidak Bisa Jadi Disini Atas Adalah Chip Low Beam Disini Chip High Beam Nah Dia Waktu Pada Saat Low Beam Bagian Atas Yang Nyala Pada Saat High Beam Ya Dia Bergantian Ya Tidak Bisa Nyala Dua Duanya Itu ya Jadi Hanya Low Beam Chip Bagian Atas High Beam Dia Pindah Kebawah Yang Nyala Jadi Tidak Bisa Berbarengan Ya Jadi Ini Light Asli Bawaan Fabric Ada Garansi Satu Tahun Rusak Tuker Baru Tidak Bisa Di Upgrade Misalnya Kalau Di Upgrade Artinya Anda Harus Merusak Ini Light Merusak Ini Light Kita Ubah Perkabelannya Kita Ubah Wiringnya Artinya Merusak Garansi Kita Harus Motong Kabel Harus Buka Nah Itu Tidak Bisa Kita Jual Kecuali Anda Menerima Tanpa Garansi Itu Bisa Kita Jual Jadi Kalau Asli Bawaan Fabric Kita Tidak Bisa Dimodif Jadi Bergantian Ada Orang Yang Bertanya Pak Bisa Di Upgrade Saya Bisa Upgrade Ini Sampai 35 Watt Cuman Garansi Hilang Itu Masalahnya Jadi Kalau Anda Mau Beli Ada Garansi Beli Apa Adanya Seperti Ini Beli Apa Adanya Seperti Ini Anda Tinggal Pasang Saya Mau Lebih Terang Pak Dari 26 Watt Bisa Anda Beli P 740 Di Atasnya Itu 31 Watt Pak Saya Mau Yang 40 Watt Bisa Anda Beli P 750 Jadi Ada Kelas Kelas 730 740 750 Semua Ini Ada Harganya 1 180 2 80 3 80 Yang P 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 maksimal 45 watt gitu ya harganya ada jadi makin terang makin mahal ya jadi harga makin terang watt makin besar makin mahal tidak ada yang watt makin kecil makin murah anda beli bohlam di rumah pun seperti itu wattnya makin gede makin mahal gitu ya makanya sesuaikanlah dengan budget anda jadi jangan terlalu memaksakan juga Pak saya mau yang 45 watt Pak saya mau yang 60 watt kita tidak ada yang 60 watt juga saya ada bohlam led cuma ya harganya tinggi gitu ya tinggi gitu nah sekarang daripada berpikir panjang ini itu harganya mahal lebih baik saya pilihkan 730 ini sudah sudah oke sudah terang sudah sudah di atas rata-rata bohlam anda beli di online ya bohlam beli di online rata-rata 20 watan ini sudah 25 26 jadi sudah di atas rata-rata dan sudah dijamin terang selain terang bohlam ini katofnya bagus jadi anda beli bohlam wadnya besar tapi kalau katofnya jelek juga percuma seperti di online ada jual bohlam kri katanya oke eh si selernya sudah menguji katanya 40 watt real katanya oke tapi menurut saya bohlam itu fokusnya jelek nah bohlamnya terang tapi kalau dipasang di mobil fokusnya jelek artinya tidak bisa napak di jalan sama saja anda beli bohlam tidak terang benar nggak jadi kategori bohlam dibilang bagus itu satu terang kedua fokusnya bagus fokusnya bagusnya dalam arti katofnya bagus sinarnya bisa menyorot ke jalan napak di tanah yang ketiga adalah awet dan ada garansi nah dari dua faktor ini yang paling penting jadi kalau anda beli bohlam terang saja tidak cukup anda beli bohlam fokus saja ya bagus tidak cukup juga jadi harus kedua ini adalah temenan itu ya harus terang dan fokus bagus anda beli bohlam fokus bagus aja tapi tidak terang juga percuma ya nah nilai tambahnya lagi adalah garansi jadi ada tiga faktor ya yang anda penting nah ini terpenuhi semua garansi sudah pasti enak satu tahun saya enggak perlu pusing Anda ada rusak apa Anda tinggal laporkan garansinya valid kita tukar baru nah satu faktor ini sudah terpenuhi faktor yang pertama ini juga terpenuhi dia watnya saya udah bilang dari tadi di asal rata 26wat luksnya juga gede 2600 lux itu ya dan katofnya bagus saya berani jamin ini gelernya jaminnya minimal katofnya bagus napak di jalan ya karena sebelum dikirim kita settingkan dan anda nanti tinggal lakukan adalah pasang di arah jam 11 dan arah jam 12 itu ya saya ngomong apa adanya sesuai review jadi enggak usah bilang kita nanti takut saya dibilang banyak ngomong banyak bacot Anda beli Anda pakai bisa kalau Anda tidak suka Anda komplain ke saya gitu ya karena ini barang bukan abal-abal saya menjual ini karena juga bukan abal-abal karena saya sudah mencoba sendiri di mobil sendiri kok hasilnya bagus ya di atas rata-rata gitu ya ya 26watt tuh terlihat tidak di wattmeter 26watt ya ini sekitar 2600 lux ya high low nya itu adalah bergantian memang bergantian dulu saya pernah bahas bohlam yang bagus memang high low nya low dan high nyala barengan betul nah masalahnya adalah ini tidak bisa nyala barengan Anda mau di upgrade bisa ya cuma garansinya hilang garansinya hilang Anda bisa terima tidak gitu atau nanti setelah Anda pakai satu tahun kemudian barulah di upgrade gitu ya bisa juga tapi kalau saat ini Anda beli minta di upgrade kan ya garansi hilang gitu garansi satu tahun itu hilang kenapa karena kita bongkar bongkar pasti mesti bongkar kan dipotong kabelnya karena narik kabel jalur baru nah distributor tidak bisa menerima itu gitu ya jadi mendingan saya bermain aman ada garansi satu tahun jadi ya kita jual apa adanya tapi kalau Anda merasa ini wah bos kok kurang terang wattnya masih terlalu kecil buat saya 26watt saya mau yang 30-an watt ada kita upgrade ke P740 ya karena ini tipenya adalah P730 jadi upgrade satu step di atasnya dia 740 Anda merasa 740 kurang terang ya kita ke 750 gitu ya makin mahal makanya sesuaikan juga dengan budget Anda gitu ya jangan memaksakan tapi yang paling worth it adalah ini gitu ya di bawah ini harganya Rp1.180.000 nah kalau Anda mau yang lebih murah lagi dari Rp1.180.000 kita juga punya kita juga punya dari merek automax Rp1.080.000 tipenya adalah automax HP high power gitu ya jadi saya sangat dengan mohon customer jangan minta video saya kirim di WhatsApp jangan minta foto di WhatsApp ya karena semua sudah saya bahas di YouTube Anda bisa nonton secara gratis ya P730 ini saya sudah banyak bahas P730 ya jangan sampai minta lagi jadi WhatsApp itu adalah hanya untuk yang sudah deal jangan minta gambar minta video minta reviewnya karena di YouTube itu review Anda bisa nonton saya mengirimkan di WhatsApp saya harus mengirimkan video saya mengeluarkan kuota gitu ya mengeluarkan memori jadi susah lagi jadi mendingan langsung di YouTube Anda nonton ya harganya Rp1.180.000 saya mencari reseller untuk produk ini buat Anda toko bengkel atau Anda calo silahkan WhatsApp nanti kita sistemnya bagi hasil ya tapi saya minta ada syaratnya Oke terima kasih buat yang sudah order kalau Anda puas Anda rekomendkan ke teman ke saudara bahwa led ini terang fokus bagus ya buat yang belum beli masih masih nunggu gajian masih nunggu izin istri masih nunggu THR turun masih nunggu gaji masih nunggu apa ya silakan nggak masalah yang penting ada garansinya juga gitu ya oke terima kasih Oke selamat siang ini orderan Automax BC ya untuk mobil truck juga Isuzu Elf ternyata saya baru tahu loh truck Isuzu Elf ada yang ada yang 12V ya saya nggak nggak gitu hafal bermain di truck kemarin canter katanya ordernya yang 24 tapi ternyata ada juga loh mobil truck mungkin engkel atau apa ya bermain di 12V jadi saya tanya kemarin saya bikin video vlog mengenai mobil truck ya banyak teman-teman dari jasa angkutan truck sering jalan malam kan dia butuh lampu terang nah saya bikin vlog tersebut dan responnya positif ya jadi ini ada orderan dari bapaknya saya lupa nih maaf saya lupa tapi dia order buat Isuzu Elf ya nah ini kita sebelum barang dikirim kita testing dulu gitu ya testing dulu jadi supaya tinggal pasang ya di Isuzu Elf itu dia 12V bukan 24V yang saya tahu biasanya kalau truck itu 24V tapi ada truck yang akinya 12V juga atau sistem kelistrikannya terbagi dua di lampunya 12V di dinamo starternya mungkin 24V saya juga nggak ngerti gitu ya oke kita akan tes nyala ya ada garansi 6 bulan jadi nggak perlu takut yang penting utuh rusak kita tukar baru ya nah ini barangnya 23V ya jadi ini sebenarnya LED kecil-kecil cabai rawit itu ya 23W nah ini barangnya memang high beamnya gonta ganti gitu ya tuh tapi memang sih rekomendasi saya untuk truck ya pakainya si automatic HP ya atau automatic DC DC itu dua warna karena truck itu kan biasanya dikirim nah ini tuh bermasalah ya kita perbaiki dulu jadi sebelum dikirim jadi barang sampai tinggal pasang ya tidak perlu khawatir tidak perlu tidak perlu oprek-oprek lagi pokoknya pasang nanti buka ininya ya pasang ininya dulu diklipin terus dikaretin bukan dikaretin dan dikaretin maksudnya pasang karetnya ya pasang klipnya pasang kaki tiganya dulu klip pasang karet baru pasang bolam ya baru masuk bolamnya settingkan di arah jam 11 sampai 12 gitu ya jadi ini untuk truck Isuzu Elf ya kalau kemarin cantor saya nggak tahu cantor keluaran Toyota atau bagaimana nggak ngerti istilahnya ya truck tapi responnya positif ya untuk para jasa angkutan nih karena memang mereka mengeluhkan jalan di Jakarta itu terang tapi kalau jalan udah di luar Jakarta kan ya di pinggiran kan anda tahu sendiri gelap kali kita kayak ketol mungkin dari Jakarta ke Bandung Cikampek tolnya pada larang atau Cipali ya sebelum Cipali apa tuh purbalenyi atau apa tuh mungkin kan terang gitu ya tapi kalau kita udah kesanahan Bandung Cipali mungkin gelap itu ya tol Transjawa itu lampunya lampu alam bulan ya lampunya ya kalau kalau gelap ya gelap ya jadi mau nggak mau harus menggunakan lampu tambahan ya LED segala macam ya ini warnanya putih 6000 Kelvin jadi banyak yang order tipe ini nih untuk truck tapi saran saya sih kalau bisa yang automax DC ya yang dual color seperti ini nih dua warna kenapa karena ini bisa di segala medan ya karena 6000 dan 3000 jadi kalau Anda hujan Anda bisa nyalakan di 3000 tapi kalau jalanan kering di 6000 ya seperti itu ini harganya 780 tapi untuk sebagai percobaan Anda bisa rekomenkan ke teman ke sesama supir atau sesama jasa angkutan silakan order dulu automatic BC gitu ya nanti kalau memang orderannya sekelompok banyak gitu ya antara sesama jasa ekspedisi atau supir ya nanti kita kasih diskon lah ya boleh ya jadi saya mau menembus pasar buat angkutan jasa angkutan gitu ya kalau di mobil pribadi sih sudah oke lah tapi kita mau tembus ke jasa angkutan nah kemarin juga ada yang hari Minggu ada yang WhatsApp saya dari jasa travel dia mau pasang mobilnya semua menggunakan LED mobil travelnya itu antara Kijang Innova dan mobil apa sih itu yang panjang tuh seperti Kia atau apa tuh pokoknya mobil yang base nya bisa 4 baris dan satu lagi ya Isuzu Elf modifan katanya tapi kayaknya itu bukan H4 ya pak kayaknya ya kayaknya bukan H4 saya nggak tahu cuman kita belum ngomongin soal teknis tipe lampunya kita baru berbicara soal harganya karena dia mau harganya 150 ribuan wah saya nyerah saya nggak 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 lanjutin gitu ya karena LED kita automatic BC paling murah 530 ribu garansi 6 bulan ya Nah kalau dia mau yang harga 150 ribuan saya nyerah angkat tangan angkat tangan bro nyerah 150.000 Anda beli C6 dah ya oke ini automatic BC untuk truk Isuzu Elf ya kita siap kirim sudah di transfer kita tinggal kirim ya untuk anda yang mau order juga bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya terima kasih selamat siang ini orderan melalui Bukalapak ya melalui Bukalapak jadi ini orderan untuk mobil Toyota Sienta tipe V yang masih menggunakan proyektor tapi halogen gitu ya nah ini di order dua buah lednya yang lampu jauhnya saya rekomendkan adalah automax BC ya untuk lampu jauhnya adalah HB3 harganya adalah Rp 480.000 garansi 6 bulan ya jadi untuk lampu dekatnya eh untuk sorry untuk lampu jauhnya tipe HB3 ya warna putih 6000 Kelvin pure white extremely bright 6700 lumayan tipenya adalah BC berapa bright color ya eh Rp 480.000 tipenya HB3 kita akan unboxing ya sebelum dikirim kita akan tes nyalanya juga gitu ya ada garansi 6 bulan rusak tukar baru ini barang original auto next ya 6867 ya satu set ya nomornya Hai pemasangan tinggal PNP ya tidak perlu ada yang dipotong-potong nah ini kebetulan bisa diputar ya bisa diputar jadi nanti pas pemasangan arahkan jam 9 dan jam 3 yang maksimal seperti itu ya yang penting bisa diputar dulu di adjust ya kita akan cek wattnya wattnya sekitar 22-23 ingat kalau masang begini tidak nyala dibalik ya yang paling gampang lihat soket di mobil plus dan minus plus itu pasti warnanya terang yang minus warnanya gelap ya tinggal lihat di sini plus dan minus ya intinya kalau nggak nyala dibalik itu aja dibalik soketnya ya ya terang sekali 6000 Kelvin warna putih 23 watt ya di wattmeter saya terbanyak 23 watt maksimal adalah 2200 lux idlenya adalah 2000 LED ini stabil dalam arti stabil ini kalau anda nyalakan terus 6 jam ya ya 22 ya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya saya pernah ada review LED ini stabil bro LED itu ya satu bagus boleh dibilang bagus satu wattnya besar terang wattnya besar luksnya besar jadi terang ya satu kedua harus ada bisa fokus terang doang enggak cukup harus bisa fokus ya fokusnya bagus yaitu boleh dibilang bagus ketiga adalah garansinya dan masa tahan apa masa pakainya ya yang panjang gitu ya jadi yang penting adalah dua ini LED ini terang tapi kalau nggak fokus jelek LED ini fokus tapi nggak terang juga jelek jadi dua ini terang sama fokus itu satu kesatuan ya yang penting adalah dua ini gitu ya Nah LED ini tinggal pasang aja nggak perlu diutak-atik ya terus LED juga harus tahan lama itu ya tahan lama faktor ketiga tadi ada garansi dan tahan lamanya ini dalam arti dia terang dia fokus ya dua komponen ini satu lagi tidak nge-drop saya banyak tes LED di luar nge-drop ya nge-dropnya banyak nah kalau nge-drop jadi dua pokok ini jadi ada salah satunya nge-drop jadi wattnya kan kecil terangnya jadi redup gitu ya jadi LED yang bagus itu satu saya ulang ya saya tidak pakai teks tidak pakai naskah seperti orang pidato jadi apa yang saya omongkan keluar dari mulut ya karena ada orang yang enggak senang saya ngomong saya dibilang bulak-balik ngomong aja jelasin menjelimet ya karena kita tidak memakai teks karena kita bikin review ini live ya istilahnya ya coba anda sendiri coba deh Anda membuat video Anda juga belum tentu bisa bagus gitu ya saya juga tahap belajar jadi jangan kritik cara pembawaan saya tapi kritiklah ilmu saya Anda lawan ilmunya gitu jangan lawan cara pembawaannya karena saya juga bukan Hai kuliah jurusan broadcasting segala macem saya tidak mengerti tata cara broadcasting yang baik bagaimana tapi saya adalah lulusan teknik elektro Anda mau membahas Anda mau nyikat saya di masalah ilmu teknisnya kita boleh beragumen tapi kalau di cara pembawaan ya saya bukan orang ahli broadcasting gitu ya saya hanya seorang jungkiwenas tukang jualan lampu dan hobi lampu gitu ya jadi saya ulang lampu itu dibilang bagus dia harus terang watnya besar terang ya ya kedua fokus Anda kalau beli yang fokus bagus tapi enggak terang percuma jadi dua ini saling berkaitan dan antara dua ini saling berkaitan terus ditambah lagi dia tidak boleh ngedrop jadi hari ini jam satu kita nyalakan kita cek lagi dua jam kemudian nyala harus watnya stabil gitu ya jadi kalau ada grafik tuh lurus terus gitu ya bukannya ngedrop kebawah gitu ya jadi itulah ciri-ciri led dikatakan bagus dan automax ini terpenuhi automax ini terpenuhi apalagi yang merek Pro 7 Hai itu ya saya ngomong apa adanya kita akan coba satunya satunya lagi nih ya tuh Hai 23 24 ya kuatnya besar di wattmeter saya tuh ya 2200 lux maksimum ini 6000 Kelvin ya warnanya adalah putih pure jika Anda mau yang high beamnya berwarna kuning atau gold bisa beli tipenya adalah automax DC dual color gitu ya ada garansi 6 bulan ada rusak tukar baru ya rusaknya dalam arti adalah kesalahan pabrik seperti lednya mati dalam kondisi utuh Anda silakan tukar baru bukan karena tabrakan bukan karena digi tikus bukan karena dimodifikasi Nah satu lagi adalah led Pro 7 untuk headlamp nya foglamp eh buat headlamp projector Toyota Sienta ya pakainya adalah tipe H11 H8 H9 ya P730 disini tertulis 30 watt 5500 Kelvin ya ada garansi ada kartu garansinya ya rusak ditukar baru rusak ditukar baru disini dapat kuncinya ya dapat kuncinya kuncinya kunci ini adalah kunci L untuk ngetel bolam ya saya sih setelin dulu sebelum dikirim tapi kalau nanti Anda mau 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 diubah boleh silakan ya jadi kunci L ini masukin disini nih nih disini ada lubang ya nih ada lubang tuh ini buat setel kuncinya ya yang pasti intinya adalah led ini harus jatuh di jam 9 dan jam 3 ya jadi tegak lurus vertikal 90 derajat seperti ini sudah benar tapi jika nanti pasti pasang tidak benar sudutnya tidak Hai jam 9 dan jam 3 Anda harus adjust ininya bisa di adjust kuncinya dikasih ya Hai LED ini 26 watt ya kira-kira realnya 2600 lux ini barang adalah hanya review singkat sebelum dikirim jadi Anda mau lihat detailnya di video-video saya sebelumnya yang memang mereview tipe ini ya 26 26,8 jadi hampir 27 watt dan luxnya adalah 2600 warnanya 5500 Kelvin agak kekuning gitu ya pemasangan pun tinggal colok ya tidak ada dipotong-potong kabelnya tinggal colok ini barang original Pro 7 ya Pro 7 ada garansi 1 tahun rusak tukar baru silahkan kirim ke workshop saya di Juragan Lampu Jelambar Selatan 17 blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat memang harga belum termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang gitu ya ongkos kirim nanti Hai langsung dibayarkan pas pengiriman atau anda order kalau ini melalui Bukalapak langsung anda bayar di Bukalapak ya sudah oke sudah kita cek juga adjustmentnya bagus nah jangan lupa juga pas atas pemasangan jika kalau tidak nyala soketnya dibulak-balik ya seperti biasa ya 27 wattnya ya 2700 lux terang sekali bro mata saya silau nih 5500 Kelvin ya warnanya putih agak kekuning jadi lebih tembus hujan LED ini harganya adalah 980.000 tidak sampai 1 juta harganya sih tergolong murah meriah ya kualitas output cahayanya juga mantap ya dijamin anda tidak kecewa harga murah garansi lengkap pemasangan tinggal PNP build quality nya bagus gitu ya nggak perlu khawatir full adjustment pokoknya sampai tinggal pasang anda nggak bisa pasang silahkan WhatsApp 0898 269 3838 jadi ini di order untuk Toyota Sienta V lampu jauhnya tipe HB3 lampu deketnya projector tipe H11 anda tinggal beli fog lampnya fog lampnya pakai automatic DC ya pakai automatic DC tipe H11 ya dia bisa putih bisa kuning sangat membantu pada pas pada saat musim hujan Oke terima kasih buat anda yang belum order silahkan cek review saya sebelumnya kita tunggu katanya biasanya tunggu gajian tunggu izin istri ini barang modifikasi betul tapi untuk safety itu ya bukan untuk fashion kalau anda ganti pelek mobil anda ganti audio itu untuk fashion tapi kalau ini adalah untuk safety lampu terang itu safety bro ya jadi beritahu lah istri anda kita jalan malam safety jadinya ya bukan untuk fashion gaya-gayaan kita pakai lampu LED bukan untuk safety kalau kita ganti pelek coating coating nano coating sekarang satu mobil coating 4 juta 5 juta katanya itu nah itu fashion ya tidak bisa membuat anda safety tapi kalau lampu itu membuat anda safety ya terima kasih sudah order yang belum order silahkan belum belum ragu apa belum percaya masih ragu silahkan lihat review-review saya sebelumnya ya oke terima kasih selamat menikmati